Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya Gania Almahir Wahyudi hari ini kita mau jalan-jalan ke Arunikani ada lokasinya adalah di Kuningan di desa Cisantana Cigubun ini kita sudah di jalan ini alhamdulillah cuacanya sedang mencerah banget ini sudah sampai di kota Kuningannya dan memasuki wilayah Cigubur ke kiri itu adalah tempat wisata Balong Dewa sedangkan untuk tujuan kita adalah lurus nih teman-teman disini banyak banget tempat wisata di kawasan Cigubur ini tempat wisatanya dari tempat makan, kafe, kemudian poke banyak banget disini juga kini luar biasa nah ini jalan baru yang belum lama beroperasi jadi untuk dari kota Cirebon bisa lebih cepat melewati jalur ini nah ini sebelah kanan itu adalah Bumbula Cafe itu tempat makan di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan laut nah itu Gunung Cermenya kelihatan kalau di bawah ini kelihatan kota Cirebonnya nih nah ini kita sudah mau memasuki lokasi parkir Arunika Iterin karena saya datang di waktu libur lebaran jadi lokasinya cukup rame disini ini adalah parkir mobilnya kemudian parkir motornya itu di bawah nih teman-teman parkirnya cukup luas disini jadi gak perlu khawatir tidak dapat parkir nah ini dari lokasi parkir motor kita akan menaiki tangga ini kita sudah sampai di lokasi waiting list untuk Arunika Iterin ini ya kita nunggu dulu ya Ganyah ini waiting list gimana papa waktu kesini kita belum jadi ya belum jadi masih gak ngantri nih sekarang ampun soalnya liburan liburan waiting list itu semua penantri waduh waiting list santai banget tuh ngapain santai banget enak ya sambil menunggu giliran kita dipanggil kita akan jalan-jalan dulu nih teman-teman untuk mereview tempatnya nah ini adalah musola dari Arunika Iterin ini adalah view-nya view-nya sangat luar biasa ini oke kita akan turun menuju Arunika Iterin ini kondisi disini memang lagi rame banget karena ini lagi viral disini tidak ada harga tiket masuknya ya jadi kita disini bahannya bayar parkir untuk motor itu Rp3.000 kemudian untuk mobil Rp5.000 nih teman-teman yang ini happy banget kalau liburan nih kalau jalan-jalan pasti happy banget nah ini kita sudah turun ke Arunika Iterin lokasinya di bawah ini ada tempat makan kemudian ala-ala Jepang gitu disini juga ada tempat mini zoo atau tepatnya namanya itu Sato Land bayarnya itu sekitar Rp20.000 per orang ada berbagai macam pilihan tempat duduk bisa menggunakan gazebo ada joklu juga kemudian ada ayunan juga ada menggunakan beanbag juga jadi teman-teman bisa sambil bersantai menikmati suasana disini sambil nyemil nih dan yang tidak kalah menarik disini tempatnya sangat friendly jadi anak-anak bisa puas bermain disini sambil menikmati view gunung cermai langsung nah disini juga ada tempat duduk seperti piknik-piknik gitu ala-ala piknik jadi lucu banget nih ketika 6 bulan lalu kita kesini ini baru ada Arunika Iterinnya belum ada Joglo Arunikanya jadi disini ada 2 lokasi atau 2 tempat ada Arunika Iterin dan Joglo Arunika dua-duanya memiliki menu yang berbeda dan konsep yang berbeda namun masih ini akan interior yang sama yaitu ala-ala Jepang nah ini fighting listnya kita sudah dapat table-nya nih teman-teman kita akan menuju table-nya ini adalah antrian untuk table dari Arunika Iterin nih teman-teman kita dapat di lokasi Joglo nah ini kita menuju lokasi table-nya namun di tengah jalan ternyata suami tidak ingin makan di Arunika Iterinnya jadi kita balik lagi menuju ke lokasi Joglo Arunika-nya nih teman-teman oke jadi kita akan melanjutkan perjalanan menuju Joglo Arunika-nya disini lokasinya lumayan naik jadi tetap hati-hati di jalannya ini adalah fighting list lagi nah ini kita memasuki pintu Joglo Arunika-nya ini lumayan rame ya teman-teman karena sudah saya bilang tadi ini lebaran benar-benar rame banget banyak banget orang dan ini jadi lautan manusia nih teman-teman padahal untuk makan di Joglo Arunika ini kita harus mengantri lumayan panjang dan lumayan lama kita juga harus mendaftar dulu namun ini disini view-nya sangat luar biasa selesai mendaftar kita memutuskan untuk sholat dulu dan ini mushola dari Joglo Arunika musholanya sangat besar nah ini penampakan dari Joglo Arunika dari jarak jauh ini adalah interior dari lobby Arunika pintu depannya nih bisa dilihat antrian dari pemesanan atau kasirnya lumayan panjang ini antrian waiting list nih lumayan karena kita menunggunya cukup lama jadi kita putuskan untuk jalan-jalan dulu melihat view sekeliling kita nih kita lihat ikan kita juga bisa memberikan makan kepada ikan tersebut dengan cara membeli pakan ikannya ya di kasir nih teman-teman ini adalah view kasirnya lucu banget ya nah itu papa sama Ghani udah selesai sholat dan alhamdulillah setelah nunggu 30 menit kita akhirnya dapet table-nya setelah kita dapet table-nya waktunya kita pesen makan jadi nanti kita antri lagi di kasirnya nanti teman-teman nah ini adalah antrian kasirnya atau antrian pemesanannya pemesanannya langsung dan bayar langsung disini nih teman-teman setelah kita sudah bayar nanti akan diproses nah ini lihat interiornya keren banget kan ala-ala jepang gitu lihat di dalam sini juga ada juglo dengan berkonsep jepang disini ada skywalk atau jempatan kaca jadi teman-teman bisa menikmati suasana di jempatan kaca namun disini kita akan dikenakan pembayaran lagi yaitu sekitar 20 ribu rupiah per orang nih teman-teman juglo arunica sendiri berada di ketinggian sekitar kurang lebihnya 1200 meter dari permukaan laut nih teman-teman karena kita lapar jadi kita nunggu makannya datang dulu nih nah ini lambdi lemakannya udah datang kita pesen sirloin stick sama wedang uh teman-teman ini kita sore ini lagi ada di restoran arunica tempatnya di juglo arunica lokasinya ini rame banget nih dari sore pasti pesen dulu dari 3 jam yang lalu baru dapat tempat duduk makanannya juga enak dan murah sih rasanya top setelah selesai makan kita mencoba untuk melihat view di luar ketika malam hari nih teman-teman nah ini adalah pemandangan juglo arunica di sore hari menuju malam hari ini sekitar jam 6 sore lampu-lampunya sudah mulai menyala dan kelihatan cantik banget disini juga banyak yang foto-foto di luar juga ada makanan disini juga ada ice cream ada air mineral atau kopi yang sudah botolan itu kemudian disini juga ada cemilan-cemilan ringan seperti jajanan ada bakso kuah kemudian ada wedang ronde nah ini pembayarannya dilakukan disini dan sini juga ada tempat duduknya untuk yang makan disini view-nya itu langsung gunung cermainya namun ini sudah sore hari jadi cuacanya nampaknya ada kabut jadi tidak terlihat gunung cermainya nih disini makin sore makin malam makin rame nih kabutnya juga makin terasa dinginnya teman-teman kalau yang mau kesini usahakan sih jangan waktu liburan atau acara-acara besar karena disini pasti akan dan waiting list kalau untuk teman-teman yang nggak sabar menunggu mungkin akan gabut nih dan untuk jembatan kacanya sendiri jika waktu hujan itu tidak dibuka ya teman-teman jadi ditutup sementara karena itu akan membahayakan ini hampir jam 7 malam dan dua jam lagi tutup disini tutupnya itu jam 9 malam jadi kita memutuskan untuk pulang teman-teman kita kesini menggunakan motor jadi khawatir di jalan hujan jadi kita harus pulang halo selamat sore teman-teman ini adalah jalan menuju ke parkiran motornya teman-teman ingin kita melewati parkiran mobil dulu dan lumayan rame kan orang-orangnya tuh liatkan ya di depan masih heboh nah ini view gunung cermai itu di belakang dari joglunya terlihat sangat keren banget nih di malam hari ya teman-teman di sini juga banyak orang yang masih foto-foto oke terima kasih yang sudah menonton terima ketemu di video berikutnya dadah